Kita semua hadir di sini karena kita mencintai bangsa ini. Dan mencintai bangsa ini dalam situasi sekarang tentu terhapur dan adik. Kita berjuang untuk tetap mencintai bangsa ini. Harus jatuh bangun, kerap kali harus dihubit sangat sini. Tetapi kita tetap mencintai dengan cinta yang sangat berat. Kita bersyukur hari ini kita juga merayakan pesta Simon yang disebut sebagai orang silat artinya setiap. Dan juga Stadius yang artinya adalah pemberhenti. Mereka sangat mencintai Yesus. Seperti hanya Yesus mencintai para rasul itu. Bahkan sebelum mengiru para rasul, Yesus berjuang semalam malam. Yesus sangat mencintai mereka. Dan mereka juga menunjukkan jantannya yang besar kepada Yesus. Meskipun dengan tentu perjuangan. Kedua rasul ini selalu disebut perjuangan berdampingan. Tampaknya karena mereka sama-sama mewartakan kabar gendira, kabar sukacita itu di Persia. Dan keduanya juga menjadi mantir di Persia. Kita mau mencoba untuk meneladang The Heart Love and the Deep Love ini. Dalam salah satu kisah di dalam Kitab Suci, menjelangkan perjemuan malam terakhir, Sampai Yesus, Sampai Yesus bertanya kepada Yesus, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau sudah menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Tapi Yesus menjawab, Jika seorang mengasihi aku, dia akan menuruti germanmu. Dan bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kita semua mengasihi Yesus, Kita semua mengasihi cara hidup Yesus, Dan ingin kita telah adanya di dalam kehidupan dirimu. Semoga gitu pula cinta kita kepada koneksa Indonesia. Kalau ada hal berat yang harus kita alami saat ini di dalam cinta kita kepada koneksa Indonesia, Anda boleh berdoa luvena sambil yudah stabilis. Karena koneksa ini sangat terkenal ya, koneksa yudah stabilis. Terutama untuk perkara-perkara yang sulit yang hampir tidak ada harapannya. Semoga Anda masih punya harapannya, Jadi tidak perlu mengdoakan kegiatan. Tapi kalau kita sudah sungguh-sungguh berada dalam situasi sulit, Nah macam-macam hal yang mungkin kita menjadi pemikiran kita ya, Keperhatian kita. Semoga kita juga mengdoa dari yudah stabilis. Untuk memuatkan kita. Dimuliahkanlah Tuhan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini dari sepanjang masa. Terima kasih. Terima kasih.